dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita kita gak bisa mandang rendah orang kita gak bisa jelek-jelekkan orang karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat ahlil maksiat dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu tapi ketahui lah pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah dosanya diampuni wa yubaddilullahu sayiatihim hasanat dari yang buruk bisa jadi orang baik maka jangan kau rendahkan orang lain bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit orang itu bisa berubah dari ahlil maksiat orang yang dimurkai oleh Allah berubah menjadi kekasihnya Allah karena Allah berfirman Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat